Jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Maurit Di acara analisa harian kita pada hari ini Hari Rabu Tanggal 4 September Tahun 2024 Semua serbam Rekan Trader Pasar mulai bergerak Pergerakan pasar itu terjadi kemarin Kita lihat bagaimana pasar bergerak sangat luar biasa Bagaimana pergerakan-pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika Pada gold Pada mata uang lainnya Membuat Kecenderungan bahwa Pasar benar-benar Akan menanti Sampai Jumat nanti di saat non-famperol dikeluarkan Walaupun hari ini Besok akan ada lagi Berita-berita penting Tapi pada prinsipnya Pasar akan menunggu sampai non-famperol dikeluarkan Dan inilah yang menjadi topik utama kita kali ini Seperti biasa Rekan Trader Kita memulai Analis harian Kita lihat dulu Apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin Oke Yang terjadi pada pasar di hari kemarin Kita lihat dari indeks dolar Amerika Bagaimana indeks dolar Amerika setelah terbanting Bayangkan dia terbanting ting-ting sampai 101.522 Akhirnya dia bisa naik lagi di 101 dan ditutup di seputaran 101.692 Bagaimana untuk euro angkul samdolar Untuk euro angkul samdolar Rekan Trader setelah naik sampai posisi yang sangat luar biasa 1.10691 Akhirnya dia jatuh terpanting-panting Rekan Trader di 1.10269 Dan akhirnya ditutup di seputaran 1.10421 Sedangkan untuk Pound Sterling Pound Sterling mengalami pelemahan yang luar biasa Dia turun Rekan Trader semuanya Sampai menyentuh level 1.30860 Ini penurunan yang sangat luar biasa Dan pada minggu ini benar-benar dia melanjutkan penurunan setelah hari Jumat lalu Sedangkan untuk Gold Kita jangan bilang lagi Gold masuk angin Anginnya itu sangat kuat Sampai dia turun di posisi 2473 Walaupun dia mencoba kembali lagi Dan ditutup di seputaran 2.492 Ini akan menjadi tema kita Dan untuk USDN Jepang USDN Jepang ini dia masih terus melanjutkan pergerakan yang terjadi Melemah terus Tapi hati-hati Siap-siap dia balik lagi untuk naik Ya pada perusahaan dia melemah pada hari kemarin Nah ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin Dan bagaimanakah tema harian kita kali ini Untuk tema kali ini seperti biasa Sebagai Lord of Gold Seperti yang telah disematkan Julukan saya Lord of God Gold Lord of Gold Nah Kali ini kita akan membahas kembali lagi tentang Gold atau Emas Dan tema yang saya angkat pada saat ini adalah Jalan terjal emas menembus 2.500 Nah Rekan trader Emas ini kayaknya terjal banget untuk menunjuk 2.500 Tempat menembus 2.500 Naik-naik dikit turun lagi Naik-naik dikit turun lagi Naik-naik dikit turun lagi Dan kemarin Rekan trader puncaknya Puncaknya tuh sampai anak saya ketawa sana Gara-gara saya mengulang kata-kata tersebut Nah Dan kemarin puncaknya rekan trader Rekan trader bisa lihat Aduh saya tutup aja biar saya gak ketawa Rekan trader bisa lihat kemarin Bagaimana Gold ini Dia Naik sempat ke 2.506 Tapi dia turun sampai 2.474 Ini pelemahan yang sangat luar biasa Rekan trader Dan kalau rekan trader lihat Apa yang terjadi Ya Apa yang terjadi Pada hari ini Ya Dia benar-benar Jatuh kembali lagi Tadi pagi Ya Di pasar Asia Dia sudah naik sampai 2.496 Sekarang dia jatuh lagi Rekan trader 2.483 Ini kayaknya Jatuhnya ini sangat Sangat luar biasa rekan trader ya Dan kalau kita lihat Rekan trader ya Kalau kita lihat Apa yang terjadi pada Gold ini Memang benar-benar Diakibatkan karena Pasar Masih tetap menunggu Apa yang akan terjadi Sampai hari Jumat Non-farm payroll akan dikeluarkan Dan rekan trader bisa lihat Akibat dari non-farm payroll ini Membuat pasar akan terus menyaksikan Pergerakan yang terjadi Kita tinggalkan dulu Masalah geopolitik Masalah geopolitik itu sudah pasti Tapi sekarang kita akan lihat Data ekonomi fundamental yang dikeluarkan Data ekonomi fundamental yang dikeluarkan ini Ini akan benar-benar memicu Keputusannya akan dikeluarkan oleh FED pada pertemuan FOMC Dua minggu lagi 17.18 Ini akan menentukan bagaimana tingkat suku bunga Diturunkan alias dipangkas Sudah pasti Tapi apakah 50 BP atau 25 BP Ini yang jadi pertanyaan Oleh karena itu Dukan trader Sekali lagi saya mau bilang bahwa Jalan terjal untuk emas Untuk menembus 2.500 Tapi saya masih tetap yakin bahwa Di saat tingkat suku bunga akan dipangkas Emas akan kembali lagi Menyentuh level 2.500 2.550 Dan dia akan menembus 2.600 Saya yakin itu Dan saya yakin itu akan terjadi Sampai penghujung tahun ini Oke rekan trader Demikianlah Tema kita kali ini Dan seperti biasa Kita masuk Langsung kita coba lihat aja Analisa teknikal Indeks dolar Amerika Kita mulai indeks dolar Amerika Untuk indeks dolar Amerika rekan trader Kita lihat sekali lagi bahwa Indeks dolar Amerika hari ini Agak sedikit mengalami Pelemahan Tapi saya bisa bilang bahwa Dia ini akan melemah ini hari ini Saya memprediksikan bahwa Dia akan mencoba melemah Sampai level paling maksimal 101.424 Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat dia balik lagi Di posisi 101.83 Nah ini dia Si jali-jali Lagunya enak Merdu sekali Nah bagaimana untuk Euro Uncle Sam Dollar Untuk Euro Uncle Sam Dollar Rekan trader Rekan trader bisa lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar Dia menguat Drastis Analisa saya Dia akan menembus Level tertinggi hari ini 1.10727 Ada level paling tertinggi Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat dia Kembali lagi Turun ke bumi Di posisi 1.10727 Bagaimana untuk Pound Sterling Rekan trader Untuk Pound Sterling Rekan trader Rekan trader bisa lihat bahwa Pound Sterling hari ini Agak sedikit Siksak Tapi menurut analisa saya Peluang naik masih sangat tinggi Saya memprediksikan Dia ini masih bisa saja naik Sampai level maksimal Di posisi 1.31297 Tapi Tidak tertutup kemungkinan Dia kembali lagi Keselera asal Turun lagi di posisi 1.30893 Nah Ini dia Arah pergerakan Pound Sterling Selanjutnya Bagaimanakah Master Gold Kita lihat Untuk XAU USD Ini rekan trader Rekan trader Rekan trader bisa lihat Dengan jelas Disini bahwa Gold Dia terbanting Banting Ya Tapi Saya Jujur Saya Memprediksikan Gold Punya peluang usaha Ini saya sedikit Agak lain Rekan trader Saya bisa bilang bahwa Terbantingnya gold Memang Tidak tertutup kemungkinan Dia akan jatuh Sampai level 2.477 Malan Saya setuju Tapi Sekali lagi Hati-hati Dia akan mencoba Naik Dan saya bisa bilang Hati-hati nanti Di berita Nanti Malam 21.00 JOLTS Tidak tertutup kemungkinan Dia akan kembali Di level 2.506 Kembali lagi Masuk 2.500 Ini analisa saya Bisa salah Bisa benar Tapi Saya Bisa melihat Hal tersebut Saya sudah mulai Sudah punya Penglihatan Waduh Ketawa saya Enggak Tapi saya Yakin Rekan trader Analisa saya Saya bilang Dia akan turun 2.477 Tapi Hati-hati Serangan Balik Mendadak Akan Membuat gold Kembali lagi Ke level 2.506 Ya Kita akan lihat nanti Dan untuk USDN Jepang Rekan trader Kita lihat USD USD Maksudnya USD Kamu sekolah Di SD Nah itu USD USD Waduh Anak saya Ketawa lagi Nah Untuk USDN Jepang Rekan trader Kita lihat Bahwa Peluang Pelemahan Masih tetap ada Tapi saya lebih Konsentrasi Bodinya akan naik Pelemahan Masih tetap Masih tetap Saya bisa bilang Bahwa Dia ini masih jatuh Sampai Ya tarulah Level paling terendah Itu di seputaran Wah ini terlalu tinggi Nah disini deh Nah disini Nah Rekan trader 4.670 Tapi Hati-hati Dia bisa balik arah Dan bisa Kembali lagi Terbang Level Level ketinggian Maksimal 145.627 Nah Ini dia Nah Ini dia Ini adalah Arah pergerakan Yang akan terjadi Pada USDN Jepang Hari ini Oke rekan trader Rekan trader Demikianlah Tadi tema harian Sekali lagi Saya mau bilang Buat rekan trader Bahwa Rekan trader Jangan sungkan-sungkan Bergabunglah Bersama market Broker terbaik Akan memberikan terbaik Buat trader yang terbaik Karena rekan trader Adalah trader terbaik Maka Pilihan yang terbaik Adalah broker terbaik Karena broker terbaik Adalah A market Wah Pusing-pusing deh kalian Nah Rekan trader Jangan lupa Kalender ekonomi Hari ini Ya Loongan pekerjaan ULTS Harap diperhatikan Walaupun Jangan lupa juga Lihat yang Kalender yang kecil-kecil juga Ini juga sangat mempengaruhi Ada keputusan perdagangan 1930 Ini hal-hal yang kecil-kecil Gini juga sangat mempengaruhi Rekan trader Dan jangan lupa Rekan trader Bacalah Tulisan saya Di investing Judulnya Jalan terjal Menuju non-farm payroll Dan untuk hari ini Silahkan Baca juga Tulisan saya Di FX Trade Jalan terjal Emas menembus 2.500 Semuanya serba Jalan terjal Oke rekan trader Rekan trader Semuanya Rekan trader Demikianlah analis Hari ini Saya berharap Semoga apa yang saya Bawakan ini Bermanfaat Dan memberikan Manfaat Buat rekan trader Semuanya Karena tugas saya adalah Untuk melayani Rekan trader Memberikan yang terbaik Market memberikan Yang terbaik Tapi keputusan akhir Di tangan rekan trader Sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam rohbit Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya